Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman di channel saya Oke teman teman di tangan saya Disini sudah ada hp samsung ya Yang kasusnya hp samsung ini Lupa dengan Sandi atau pin nya teman teman Dan disini Saya akan berbagi cara menghapus lupa sandi Atau lupa pin atau lupa pola Dengan cara yang mudah teman teman Tapi untuk seri samsung A13 ini teman teman Paling susah untuk masuk ke mode Recovery nya teman teman Tapi disini saya punya triknya teman teman Caranya sangat mudah Triknya juga sangat mudah teman teman Oke bagaimana caranya atau triknya Untuk masuk ke mode recovery agar kita bisa Reset yang lupa pola atau lupa Sandi pada handphone samsung A13 Ini silahkan simak video ini Sampai selesai dan bagi kalian Yang baru bergabung silahkan Tekan tombol subscribe nya agar Channel ini lebih berkembang lagi teman teman Oke caranya sangat mudah Teman teman yang pertama yang kita Harus lakukan handphone ini harus bisa off ya Caranya sangat mudah teman teman Apabila lupa pola atau lupa sandi Itu tidak bisa di off Tidak bisa dimatikan Oke saya akan coba matikan Nah tidak bisa dimatikan Gimana caranya Ada caranya teman teman Oke pertama-tama yang harus kalian siapkan Yaitu kabel USB Teman teman Kabel data saja teman teman Yang harus kalian siapkan Tapi kabel data ini harus kalian tersambung Dengan laptop Atau dengan komputer Jadi cukup tersambung saja Yang penting laptop atau komputer kalian menyala Itu saja teman teman Oke untuk cara mematikannya teman teman Cukup kalian hubungkan kabel USB nya Yang sudah terhubung dengan laptop kalian Atau komputer kalian seperti ini Oke sudah dicolokkan Dan sudah ada indikator mengeces Selanjutnya kita off kan handphone nya Dengan cara yaitu Tekan tombol power Ini tombol power Dan volume atas Dan volume bawah Oke tekan secara bersamaan Seperti ini teman teman Oke tekan secara bersamaan Seperti ini Ya seperti ini Tekan secara bersamaan Seperti ini Sampai layarnya gelap Itu jika sudah gelap Seperti ini layarnya Berarti handphone ini sudah off Dan lepaskan Semua tombol yang kalian tekan Jadi kalau off Itu tandanya Ada indikator mengeces Teman teman Seperti ini Jika kalian handphone nya Tidak ada indikator mengeces Dan menyala lagi Bisa kalian ulangi Dengan cara yang tadi Teman teman Oke ketika sudah mengeces Seperti ini Sekarang kita Metode masuk ke recovery Teman teman Yang sangat bandel biasanya Yaitu tekan tombol volume atas Dan tombol power Seperti ini Secara bersamaan Tekan terus menerus Sampai Nanti masuk ke mode recovery Baru kalian lepaskan Tombol yang kalian tekan Tekan terus menerus Sampai masuk mode recovery Seperti ini Kalian lepaskan Tombol yang kalian tekan Nah cukup mudah ya Sudah masuk ke mode recovery Teman teman Ingat teman Wajib kabel usb nya Tadi harus colok ke Komputer kalian Atau laptop kalian Kalau colok ke kabel lainnya Itu tidak bisa teman teman Oke terkadang ada yang susah Masuk mode recovery Dengan cara ini Pasti 100% Tidak akan susah Jadi kalian Jika kesusahan Masuk ke mode recovery Tanpa menggunakan komputer Atau menggunakan Kabel usb seperti ini Kalian gunakan cara ini Oke sekarang kita Cabut saja Kabel usb nya Sudah selesai Tugasnya itu teman teman Sekarang disini Ada beberapa opsi Kalian pilih opsi Wipe data factory reset Untuk mereset handphone ini Yang ada polanya Atau lupa sandinya Disini tadi lupa pin Sekarang scroll Menggunakan volume bawah Scroll seperti ini Sampai ke menu Wipe data factory reset Disini sudah masuk ke Wipe data factory reset Perhatikan teman teman Nah Jelas ya Dan sekarang tekan Tombol power nya Satu kali saja Dan pilih Reset Kestelan pabrik Teman teman Scroll menggunakan Volume bawah Seperti ini Nah selanjutnya Tekan tombol power nya Satu kali Kita lihat Di bawah disini Sekarang Akan ada Wipe data Complete Oke seperti ini Data Wipe complete Kelihatan teman teman Ada keterangan Data Wipe complete Ini artinya Reset Sudah selesai Dan di menu atas Disini kita pilih Reboot system now Dan kita tekan Tombol power nya Secara otomatis Handphone ini Akan mereboot Atau Merestart Otomatis Teman teman Dan akan Memasuki yang namanya Boting Apa itu Boting Yaitu muncul logo Samsung Seperti ini saja Teman teman Bagi teman teman Yang sudah Boting Kita tunggu saja Untuk Boting pertama kali Sedikit memakan Waktu Jadi teman teman Tunggu saja Jangan khawatir Mungkin waktunya Sekitar 3 menit Atau 2 menit Teman teman Sampai Masuk di Tampilan wizard Seperti apa Tampilan wizard nya Dan cara Setup nya Silahkan Simak video ini Hingga akhir Teman teman Dan sekali lagi Teman teman Yang suka video ini Jangan lupa Doang like nya Dan yang baru bergabung Silahkan tekan Tombol subscribe nya Agar kalian Tidak ketinggalan Video terupdate Dari channel saya Oke teman teman Setelah selesai Boting Akan masuk Di tampilan Seperti ini Welcome Atau selamat datang Oke Untuk cara Setting wizard nya Silahkan Simak video ini Hingga akhir ya Jangan sangat mudah Kita langsung Disini ada keterangan Mulai Kita klik mulai Nah selanjutnya Teman teman Akan diarahkan Seperti ini Kita cek list ya Dan klik setuju Oke Disini muncul Tampilan jaringan Wifi Jadi teman teman Yang tidak ada Keterangan lewati Seperti ini Teman teman Wajib hubungkan Ke jaringan wifi Atau menggunakan Kartu sim Yang ada datanya Boleh Atau menggunakan Hotspot Atau bantuan Handphone lain Karena jika Tidak ada keterangan Lewati Itu artinya Kalian harus Bipass FRP nya Atau Masukkan Akun Google nya Jadi Terakhir Disini Nanti akan Dimintai Untuk Verifikasi Akun Google Anda Karena disini Ada Keterangan Lewati Ini artinya Handphone ini Tidak terkait Dengan akun Google Tapi Kebanyakan Biasanya Terkait Dengan akun Google Bagi teman Teman Yang lupa Dengan akun Google nya Silahkan Tonton video Saya di link Deskripsi Atau Kalian Bisa cari Di google Atau Di youtube Cara Bipass FRP Atau Lupa Akun Google Atau Cara Hapus Lupa Akun Gmail Yang ada Di handphone Kalian Yang terkunci Oke Sekarang Kita klik Lewati Ya Teman Oke Setelah Klik Lewati Teman Teman Disini Masuk Di tampilan Tunggu Beberapa Saat Kita Tunggu Saja Oke Kita Tunggu Teman Teman Sebentar Lagi Masuk Di tampilan Berikutnya Kita Tunggu Oke Oke Teman Teman Selanjutnya Masuk Di tampilan Seperti ini Disini ada Keterangan Jangan Salin Kita Pilih Jangan Salin Dan Selanjutnya Pilih Berikutnya Seperti ini Oke Cukup Jelas Teman Kelihatan Dan Pilih Lainnya Dan Pilih Setuju Nah Ada Keterangan Lindungi Ponsel Anda Kita Tidak Perlu Setting Ponsel Sendi Pola Yang Lupa Kita Cukup Lewati Saja Kita Klik Lewati Dan Kita Tunggu Lagi Teman Teman Seperti Ini Tampilannya Kita Tunggu Ya Tunggu Sebentar Sudah Muncul Teman Teman Kita Klik Berikutnya Nah Tampilan Seperti Ini Kita Klik Lewati Cukup Lewati Nah Selanjutnya Pilih Setuju Selanjutnya Disini Sudah Ada Keterangan Anda Sudah Siap Sekarang Kita Klik Selesai Secara Otomatis Handphone Ini Masuk Di Tampilan Menu Dan Kita Coba Setelah Masuk Di Tampilan Menu Apakah Pin Yang Kalian Lupa Masih Ada Di Handphone Kalian Atau Sudah Hilang Kita Coba Kita Coba Off Dan Kita Hidupkan Kita Scroll Teman Mantap Sekarang Sudah Hilang Teman Teman Oke Cara Ini Bisa Menghapus Semua Data Yang Ada Di Handphone Kalian Oke Terima Kasih Semoga Video Ini Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh